Kembali lagi bersama kami di Net24, Polda Metro Jaya masih melanjutkan penyidikan kasus dugaan percakapan berkonten porno yang melibatkan pimpinan FPI Rizik Sihab. Ya, status Rizik Sihab masih sebagai tersangka. Kuasa hukum Rizik Sihab melontarkan pernyataan ke publik jika kasus percakapan berkonten porno yang menyaret lainnya telah dihentikan penyidik Polda Metro Jaya. Namun hal itu dibantah langsung oleh Polda Metro Jaya. Penyidikan atas kasus masih berlangsung. Status Rizik dan Firzah Hussain pun masih sebagai tersangka. Pimpinan Front Pembela Islam Rizik Sihab pergi ke Arab Saudi Mei tahun lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus percakapan berkonten porno bersama Firzah Hussain. Polisi mengaku masih menunggu kepulangan Rizik untuk memeriksanya sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Oktabari melaporkan untuk NET.